Ketika muncul masalah di rumah tangga kita dan masalah ini sesuatu yang memang normal ya Cuma terkadang kan orang lain pandai menutupi, kita terlalu mengumbarnya Sehingga seakan-akan yang muncul itu rumah tangga kita yang senantiasa bermasalah Dan rumah tangga orang lain yang senantiasa baik Padahal mungkin sebenarnya sama aja Cuma orang lain berusaha menutupi dan kita terlalu apa? Mengumbar Mengumbarnya Dan hati-hati saya sampaikan kepada ibu-ibu di luar sana, kepada bapak-bapak di luar sana, bahkan kepada anak-anak Jangan sekalipun menceritakan keburukan rumah tangga kita kepada seorang pun Kenapa begitu? Karena apabila Anda menceritakannya, maka ini bisa menjadi senjata untuk orang lain yang mereka menginginkan rusaknya rumah tangga kita Jadi kalau kita ceritakan keburukan istri kita, kita ceritakan keburukan suami kita, kita ceritakan kelemahan rumah tangga kita Jadi mereka sudah punya kunci untuk merusak rumah tangga kita Sementara apabila kita menutupinya, maka masalah itu tidak akan melebar Apabila kita menutupinya, kemudian orang lain melihat rumah tangga kita itu baik-baik saja Maka itu termasuk husnudhon dan akan menjadi doa dan itulah yang akan Allah berikan kepada rumah tangga kita Nah maka jangan mengumbar aib rumah tangga Cukup ceritakan ketika Anda menangis di hadapan Allah Atau kalaupun Anda perlu bercerita, ceritakan kepada orang-orang yang terpercaya Jadi betul-betul amanah, betul-betul bisa memberikan masukan-masukan nasihat yang baik Betul-betul orang itu adalah orang yang kita mengenalnya sudah dengan ketakwaannya, dengan ibadahnya Atau orang-orang yang mengerti ilmu-ilmu agama